Assalamualaikum Fatih Kedengeran gak suara Ibu? Waalaikumsalam Kedengeran Bu Matania Nazwa Luizia Kedengeran ya Eveline, Nazira Iya kedengeran Bu Oke oke Ternyata Baru berapa orang yang Kumpul, Adinda Siti Nazwa Muhammad Kusuma Siapa lagi? Ayo baru 17 orang 17 orang Wow Siswanya 39 orang ya Fortuna sudah ada Nahja sudah ada Nahja sudah sehat Nahja sudah Alhamdulillah Muhammad Kusuma Fisagita sudah ada Priska sudah ada Ntar kita lihat lagi ya Indri, tadi udah ya Sudah disebut ya Najira Asri Jikri Aveline tadi udah ya Aveline ya Natania udah Rara Ayu baru muncul Naupal baru muncul Udah semua Isi daftar hadir ya Udah belum? Sudah Bu Caya wajahmu mana Caya Manda Enrico udah hadir 14 orang lagi Coba lihat yang disebelah sini kan KM siapa? Valery KM siapa? IPS1 Ibu lupa kemarin Siapa? Fatih ya? Fatih Asih Asih Fatih ya Ntar Fatih kita lihat ya Baru 25 temanmu yang hadir Fatih 14 lagi 14 lagi Baru 26 Ntar kalau sudah 30 Kita mulai aja ya Supaya waktunya Termanfaatkan Nggak nunggu-nunggu Nikola sudah hadir Fatih dan kawan-kawan Nanti kalau umpamanya Setelah 30 menit lebih terjedak Kamu jangan bubar dulu ya Karena ibu akan penambahan waktu ya Pokoknya kita sampai 1 jam Pernah punya pengalaman Pas waktu terjedak Ternyata teman-temanmu udah bubar Jangan Karena kita waktunya 1 jam Rifti udah ada Nesya udah ada Baru 29 10 orang lagi Yasfi Mana Yasfi kemarin yang nggak hadir Fatih Temanmu ada Yasfi ya Ti Ada bu Ada Kemarin nggak hadir Ada Oke Anggi juga ada ya Anggi warga IPS1 ya Oke Kemarin nggak hadir ya Ternyata mana Pak Ibu cari yang namanya Anggi Anggi Yafi Nanti kalau umpamanya kamu sudah hadir Kamu bersuara ya Supaya ibu lihat wajahmu ya Baru 31 orang Baru 31 orang Salfius udah hadir Hadir bu Ntar kita lihat lagi Tinggal 8 orang lagi Tinggal 8 orang lagi Biar ibu lihat Valerie belum disapa ya Oke Oke Fatih Fatih kita berdoa aja dulu ya Fatih ya Iya bu Baik bu Udah lumayan Udah 7 menit Kita berlalu Ayo kita berdoa dulu Oke teman-teman Sebelum kita mulai Pajaran pada hari ini Baiknya kita berdoa Menurut agama masing-masing Berdoa Dipersilakan Udah selesai Makasih Semoga apa yang kita kerjakan hari ini Berkah ya Bermanfaat ya Oke Ibu masih mencari Anggi Kita mulai ke itu Anggi sama si Yasfi Kok belum ada suaranya Fatih Jikri Kelihatan gak powerpoint ibu Tampil gak Tampil bu Oke Oke IPA IPA lagi IPS 1 Kalian sudah Lihat perkenalan ibu ya Di google kelas ya Sedikit sepaham lah Kamu siapa ibu ya Guru sejarah Sudah berpuluh-puluh tahun Mengajar di SMA 1 Kamu generasi ke 63 ya Kamu angkatan 63 ya Nah Ya ibu sudah 30 tahun lah ya Insya Allah angkatan 63 Semuanya sukses Dua tahun yang akan datang Kamu sudah bisa masuk PTN Pedinasan Apapun yang kamu inginkan ya Kita mulai Untuk memanfaatkan waktu Dengarkan Sebenarnya materi awal kita adalah Berpikir Sejarah Tapi Sayangnya di buku Kamu tidak diberikan Untuk mengenal sejarahnya Porsinya Piringnya Makanya sekarang kita harus tahu dulu Apa sih itu sejarah IPS 1 Di antara jawaban-jawaban yang kemarin Ibu kasihkan ke kamu Eh jawaban pertanyaan yang ibu kasihkan ke kamu Ternyata rata-rata Tidak rata-rata Hampir semua menjawab dengan benar Jadi kamu pencariannya bagus Walaupun guru tidak tampil di hadapan kamu Tapi ternyata kamu menggali informasinya sangat bagus Terima kasih ya IPS 1 ya Nah ini ibu ambil secara acak ya Jawaban Tadi ada kan ya Ibu ambil acak Jawabannya Rifki Aditya Ramadan Dengan Tatia Putri Ada tadi anak-anaknya itu ya Nah ini jawabannya Betul Hanya Untuk mengerah kepada konsep yang sama Seragam Makanya ibu akan terangkan Yang lain yang tidak diambil Bukan berarti Kamu salah ya Ini mah hanya perwakilan aja Perwakilan aja yang diambil Oke Kamu samakan jawaban kamu Kamu sambil bawa catatan ya Siapa tahu yang tidak ada di powerpoint Ibu ucapkan jadi ada tambahan ya Kamu juga sambil bawa catatan Fatih dan kawan-kawan Setelah pelajaran ini selesai 10 menit belum berakhir Ibu akan adakan post test ya Ibu akan adakan penilaian ya Paham atau tidaknya kamu Oke kita mulai dengan pengertian sejarah Dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik Hilangkan kantuk kamu Hanya sejam kok kita bertemu Kita lihat kalau ditanyakan Apa sih itu sejarah Sebelum kita berpendapat sendiri Nah kita harus cari Harus cari referensi Dari orang-orang yang betul-betul Meneliti sejarah Oke ya Kita lihat Ibnu Kaldun Kalau kata Ibnu Kaldun Dengarkan baik-baik Kalau kata Ibnu Kaldun Sejarah itu Ada dua Eksternal dengan internal Eksternal itu Menginformasikan mengenai peristiwa Apakah perang Apakah negara-negara yang diceritakan Apakah masyarakat yang diceritakan Itu yang terjadi pada masa silam Ibu ulangi lagi ya Kata Ibnu Kaldun Sejarah terbagi menjadi dua Eksternal Ceritanya Pengalamannya Negaranya Masyarakatnya Tapi kalau internal Bagaimana observasinya Penelitiannya Jadilah menjadi satu-satuan sejarah Salfius Yang kamu dengar selama ini Adalah eksternalnya Tapi nanti kalau kamu masuk Kejurusan sejarah Kamu melakukan penelitian Nah kamu sedang dalam posisi internal Paham ya IPS 1 ya Kita berikutnya Nah ini Banyak teman-temanmu Yang sependapat dengan Muhammad Ali Kalau kata Muhammad Ali Apa itu sejarah? Sejarah itu perubahan Sejarah merupakan disiplin ilmu Yang menyelidiki perubahan-perubahan Jadi pastilah Di dalam sejarah itu Di dalam kehidupanmu itu Pasti ada perubahan Itulah yang kata Muhammad Ali Dikaji dalam sejarah Adalah perubahan Bahkan Ada yang mengatakan begini Tidak ada yang abadi Kejuali perubahan Jadi hidup ini selalu dinamika Selalu berubah Sampai disini Paham ya? Udah dua pendapat ya? Nah kan neng Ternyata pendapatmu ini Hampir sama dengan Ibnu Kaldun Hampir sama dengan Muhammad Ali Mungkin menggunakan bahasa musen Diri Kita lihat lagi Aristoteles ini orangnya ya Kita enggak usah berbicara filsafat lah ya Nah langsung insinnya Soekarno Presiden pertama kita Kalau kata Soekarno Sejarah itu adalah kompleksitas Satu rangkaian kejadian yang berkalsalitas Sebab musabak Keterkaitan antara satu dengan lainnya Dibulangi lagi ya Kalau kata Soekarno Sejarah itu kompleks Pasti ada hubungan sebab Akibat keterkaitan Itulah sejarah Indri Nanti inilah yang akan mengarah kepada Berfikir sejarah Insya Allah dua minggu yang akan datang Kita bicara berfikir sejarah Sekarang kamu harus tahu sejarahnya Nah ini yang kita ambil Dan sebagian besar teman-temanmu ini Nulis yang ini Sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Baik Rifki sama Tatia Ada mengambil apa Atau adalah ya rumusannya disitu Kalau kata Purwadar Minta Yang menulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Sejarah itu artinya Silsilah Atau asal-usul Sejarahnya kamu bagaimana dimulainya Cari silsilah kamu Cari asal-usul saya itu dari mana Sejarah berarti kejadian Harus benar-benar terjadi Tapi sudah lampau Semenit yang lalu itu sejarah Karena sudah lampau Sejarah silsilah Sejarah benar-benar terjadi Pada masa lampau Sejarah Pengetahuan Cerita Ilmu Pelajaran Tentang kejadian Yang benar-benar terjadi Pada masa lampau Garis bawahi Sudah mengenal tulisan Ini nanti Untuk membedakan Antara Sejarah dengan Prasejarah Nanti jawaban kamu Dan teman-temanku semua Itu untuk Prasejarah Betul semua Ibu ulangi lagi ya Jadi kalau ditanyakan Apa sih itu sejarah Silsilah Asal-usul Peristiwa sudah terjadi Dan Sudah mengenal tulisan Apa beda sejarah Dengan prasejarah Dilihat Ada tulisan Atau tidak adanya tulisan Paham ya Nanti ini akan Ibu bagikan Si Apa Si tulisan ini Teman-teman Di IPS 1 Tadi kan kamu sudah Lihat ya Apa itu sejarah ya Nah Disitu ada Silsilah Sekarang IPS 1 Punya tugas Buat Silsilah Kalian Buat asal-usul Kalian Catat ibu kumu Tugas Buat Silsilah Kalian Buat asal-usul Kalian IPS 1 DAFA Kita lihat Tulis Contohnya nih ya DAFA DAFA Siapa nama bapak dan ibunya Dua keturunan ya Nanti Keturunan ketiga Siapa Siapa Bapak dan ibunya Bapak dan ibu Alias nenek kamu Keempat Siapa Bapak ibunya Nenek kamu Kelima Siapa Bapak ibunya Buyut kamu Keenam Siapa Bapak ibunya Udeg-udeg Gantung siwurnya kamu Bisa tujuh keturunan gak IPS 1 Ayo bersuara Bisa tujuh turunan gak Kamu buatnya Silsilah Asal-usul kamu Siapa yang Nunjuk Siapa yang mau jadi Pembicara Poro Wakilan Eh Kamu sanggup gak Kalau untuk tujuh keturunan Karin Saya gak sanggup Gue gak akan inget Belum apa-apa Kamu udah gak sanggup Je Cionta Sanggup gak Je Tujuh keturunan Je Nih Ayu Sanggup gak tujuh For Excel Sanggup gak tujuh Kayaknya gak busa ya Kamu mamanya udah langsung Menyerah Dengarkan Gini Gini Kan sekarang kita belajar Di rumah tuh ya Kamu Bisa dong Nanya ke orang tuamu Bapak ibu mama tuh siapa Bapak ibu papa tuh siapa Terus Neneknya siapa Kemudian Puyutnya siapa Terjadi Silaturahmi Antara ibu Bapakmu Nanti Dengan nenekmu Nanti Ditanyakanlah ke Uak-uakmu Pak dek-pak dekmu Terjadi kan Akhirnya silaturahmi Saling bertanya Eh mama kita tuh Namanya siapa ya Eh Kakek kita tuh siapa ya Namanya ya Biasanya kan hanya dipanggil Nama anaknya ya Oke Kita Sepakati Berapa keturunan Lima Adinda sudah Minta lima Lima ya Di atas buyut ya Dicoba ya Dicoba Dicoba dulu Boleh 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 Gitu dong Optimis Lima dulu Tapi dengarkan Karena kamu inginnya lima Kalau kamu lima Semuanya lima Itu udah A plus ya Ibu kasih A plus Tapi ternyata kamu kok bisa 6, 7, 8, 9, 10 Itu Ibu kasih A plus plus Nah Jangan kerja A plus Tapi kamu membuat Hal yang tidak terjadi Dijadikan Karena sejarah itu hal yang terjadi Ah udahlah Karena gak tau tuh nama nenek buyutnya Udah tulis aja asal Kan Ibu gak tau ini Jangan Nanti bangkit dari kubur Ngejarin kamu Paham ya Lima ya Lima Sudah A plus Tapi nanti lebih kesananya A plus plus Oke Tolong Kamu punya buku catatan Warna Buku catatan kamu IPS 1 Siapa tau Nanti kita akan ketemu Bulan September Sekolah dibuka Virus udah gak ada Nah ketemulah sama Ibu Kan gak pake Daring lagi tuh Catatan kumpulkan Catatan sejarah Warnanya kuning Bisa IPS 1 Insya Allah ya Kertasnya kayak apa Bu Kertas roti Kertas minyak Kertas Apapun corak berbunga Tapi bunganya gak terlalu kelihatan ya Warnanya kuning Jangan berburuk sangka Eh Ibu Golkar Bukan Karena kuning Lambang kedewasaan Lambang kebijaksanaan Sejarah Berarti dewasa Kamu gak akan mengulangi Perbuatan kamu Yang kemarin salah Namanya kamu sudah bijak Bijaksana Belajar dari sejarah Warnanya kuning Buah yang matang Itu dimulai dengan warna kuning Paham ya IPS 1 ya Oke Kalau paham Kita lanjut Lanjut pak Oke Kamu sudah tahu sejarah Sekarang kita lihat Sejarah adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan Ini teman-temanmu menjawab begini Ini adalah kesimpulan tadi yang diungkapkan lah Ibnu Gil Al-Khaldun oleh Soekarno oleh M. Ali oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi gak usah ribet-ribet lah Jadi kalau ditanya apa sih sejarah? Ilmu Karena sejarah seperti matematika, seperti fisika, seperti biologi Ilmu Karena sudah ada penelitiannya Sedara adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau Dan sudah mengenal tulisan Oke ya Paham ya Eh ada pertanyaan dulu gak? Kemarin anak IPA berapa ya? Itu gak dikasih pertanyaan karena ibu ngebut Eh marah-marah karena ingin bertanya Nah sekarang ibu kasih waktu Tadi ibu ngebut Nanti selesai materi Baru pertanyaan Siapa mau bertanya? Fatih mau bertanya? Kalau gak bertanya kita lanjut dulu Lanjut dulu aja Oke lanjut dulu ya Nanti simpan semua pertanyaan ya Oke Nah sekarang kita lihat dulu sejarah IPS 1 Dengarkan Bahan kajian anak IPS Salah satunya sejarah Kamu nanti dapat juga sejarah peminatan kan ya Itu lebih kompleks Siapa bu? Bu, 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 siapa itu kemarin? Bu Dina ya Nah Kita lihat sejarah Istilah sejarah Berasal dari bahasa Arab Yaitu Sajaratun Yang artinya pohon Ingat Sejarah berasal dari kata Sajaratun Yang artinya pohon Nah pohon Semua sudah pernah lihat pohon Di ruangmu juga pasti ada pohon Sekarang kita pikirkan Kenapa orang Arab Mengidentikan Kehidupan manusia Sejarahnya manusia Asal-usulnya manusia Seperti pohon Ini ya sejarah pun Kita lihat ya Mengapa diidentikan ya Kita lihat No Lihat J Fatih Karin Ntar ibu sambil ingat-ingat nama temanmu ya Nahja Dava Masa Tatia Nazira Fortuna Kita lihat Kita lihat ya Asri Adinda Muhammad Kus Kita lihat Kamu lihat pohon Kamu lihat pohon Di pohon itu Lihat tuh Terjadi perkembangan Pikirkan oleh kamu Enrico Terjadi perkembangan enggak Enrico Di pohon Terjadi kan ya Coba kamu pernah mungkin di SMP disuruh nanam toge Biji toge Biji kacang hijau Kemudian di Kasih kapas kan biasanya ya Kemudian beberapa hari Kemudian muncul kan tembaga ya Terjadi perkembangan kan ya Muncul kemudian Batangnya Kemudian akhirnya menjadi daun Itu perkembangan Itu perubahan Itu dinamika Saling berkaitan Saling berkaitan Jikri Pinter ya Orang Arab ya Menggambarkan kehidupan kita novel Bagaikan sebuah pohon Karena terjadi perkembangan Terjadi perubahan waktu Terjadi dinamika Keterkaitan satu sama lainnya Masuk akal ya Najah ya Ibu senang ketemu Najah lagi Sehat selalu gelis Kita lihat Pinter sayang Pohon tersebut menggambarkan Pertumbuhan terus menerus Dari tanah Kemudian bercabang Berdahan Ada daun Ada bunga Ada buah Seperti hidupnya manusia Tadi Makanya kamu membuat silsilahkan ya Anggaplah Si akar itu buyut kamu Berkembang ke nenek kamu Berkembang ke ibumu Berkembang kamu jadi buahnya Hidup Hidupmu bagaikan pohon Saja ratun Jelas ya Natanya ya Cahaya ya Sip Nah Ini udah Nggak usah Nah kita lihat pohon Di pohon ini Di sejarah ini Kata Sukaro kan selalu berhubungan kan ya Terjadi kausalita Nah ada perubahan waktu Anggaplah akar masa lalu Kan IPS 1 Tolong kamu marah Kalau kamu berbicara sejarah Kemudian teman-temanmu orang IPA Ngomong begini Udah lah masa lalu tinggalkan Masa lalu Nggak Karena hidupmu berasal dari masa lalu Ya kan Banyak kan orang yang ngomong Udah lah masa lalu Kenapa harus dipikir-pikir Salah Itu orang tidak bijak Karena Agamamu Pemahamanmu Tentang kehidupan Semuanya diproses dari masa lalu Nggak usah dengarkan lagunya si Inul Bisa nggak cahaya lagunya Inul? Bagus Nggak usah didengar Nafal Coba nyanyiin lagu Inul Bisa nggak? Bisa nyanyi bu Coba 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 Bisa nggak tiang masa lalu? Yang mana bu? Yang masa lalu Masa lalu Terus Biarkan lah Masa lalu Masa lalu Terus 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 Nggak usah diapelin Lagu tidak bijak Lagu tidak bijak Jadi kehidupan kita dari masa lalu Jangan katakan masa lalu Biarlah berlalu Salah Itu namanya Tidak bijaksana Masa lalu ya Nah Masa lalu itu akan menghadirkan masa kini Kalau masa lalu bagus Masa kinimu pun akan bagus Dan bagaimana masa datangmu akan menghasilkan buah yang bagus Kualitas yang bagus Inilah sajarah Sajaratun Kehidupanmu Laksana Pohon Keren ya si orang-orang Arab Mengidentikan kehidupan kita seperti Pohon Oke Sebelum slide berikutnya Ada pertanyaan? Bukan Banyak di liat orang-orang ini Bukan S1 Aya Tadu lho Nah IPS 1 Di sini terjadi kausalitas kan ya Kita lihat ya Ibu langsung cerita aja Tidak akan Kita dari atas dulu Tidak akan ada pohon yang rindang Kalau tidak ditopang oleh batang yang kokoh Tidak ada batang yang kokoh Kalau tidak ditunjang oleh akar yang kuat Terjadi hubungan sebab akibat kan ya Keterkaitan ya kata Soekarno ya Nah itulah yang dikenal dengan nama Kausalitas IPS 1 Kalau orang tuamu tidak mengajarkan yang baik-baik ke kamu Kamu gak akan bisa duduk di IPS 1 Di SMA Negeri 1 Tanggeran Makanya Kausalitas Kualitas hidupmu sangat bagus Kamu akhirnya duduk terhormat di SMA Negeri 1 Tanggeran Itu sejarah Sip Sekarang gantian atau Ibu Istirahat Kamu bertanya Tadi si Naval kan udah dihibur tuh sama Naval tuh Nyanyi Siapa yang mau bertanya Eh dengarkan Kalau gak bertanya berarti jelas Jelasnya udah masih gampang ini mah ya Abis ya Jangan kabur dulu ya Waktu sudah hampir habis Belum Ada pertanyaan sebelum dibuka selet berikutnya Jangan takut-takut gak didenda Gak suruh bayar untuk bertanya Karin mau nanya Karin Enggak Bu Apa pertanyaannya Enggak Bu Siva Ada pertanyaan Nikolas Enggak ada Yaudah teruskan aja deh Teruskan aja pak Kita teruskan aja Oke ya Paham ya Jadi kehidupan kita identik dengan pohon Ada waktu Ada sebab akibat Menghasilkan hal yang berkualitas dengan baik Jadi betapa pintarnya orang-orang Arab Menggambarkan sejarahnya Seperti pohon Besok kamu akan mempraktekan Bahwa asal usulmu ini-ini-ini Bercabang-cabang seperti pohon Prasejarah Apa yang dimaksud dengan prasejarah Udah Sama jawabannya dengan punyanya Si Rifki dengan si Tatia Zaman sebelum mengenal tulisan Udah gitu aja Bedanya antara sejarah dengan prasejarah Dilihat ada atau tidaknya Tulisan Ini Ki tulisan kamu bagus Ki Hampir sama dengan si Tatia Kapan prasejarah dimulai? Temanmu menjawab apa nih? Mana ya? Muncul sejak manusia kurba Nah, ini Tatia ya Muncul sejak adanya manusia kurba sudah mengenal tulisan Kata si Rifki Sejak manusia belum mengenal tulisan Nah Betul lah jawaban Rifki Sebelum manusia mengenal tulisan Tapi Kita gabungkan antara jawaban Rifki dengan Tatia Kapan prasejarah dimulai? Ini jawabannya Sejak manusia tampil di muka bumi Maka dimulailah zaman prasejarah Ingat-ingat ya Siapa tuh mic-nya yang belum ditutup itu? Ada yang nyanyi, ada tukang sayur, ada tukang bubur Nah ya Jadi kalau ditanya Kapan prasejarah dimulaikan, Neng? Yang membuat perubahan di muka bumi itu siapa? Manusia kan ya? Jadi sejak manusia ada di muka bumi Muncul zaman prasejarah Belum mengenal tulisan Emang Adam langsung mengenal tulisan? Buat surat cinta ke Hawa? Enggak kan? Jadi sejak manusia ada di muka bumi Belum mengenal tulisan Itulah zaman prasejarah dimulai Paham ya Fris? Nah ini nih Jawaban teman-temanmu Hanya ngomong sudah, sudah, sudah Buktikan atuh Apakah zaman prasejarah sudah mengenal kebudayaan dan kepercayaan? Temanmu rata-rata menjawab Sudah, tapi tidak dipertanggungjawabkan Dengan bukti Ya, harus lihat Sudah Kalau untuk menjawab sudah Kita lihat kebudayaan itu dulu Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan adalah semua hasil karya cipta rasa manusia Neng, 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 tulis Ini omongan Kok jadi lupa ya? Tata-tata, ibu lupa, ibu lupa Kuncoroningrat Ini omongan kuncoroningrat Tulis ya Kebudayaan adalah semua hasil karya cipta rasa manusia Itu kata kuncoroningrat Nulisannya koencoro Ningrat Bahasa Jawa kuno Bahasa Indonesia lama Ejaan suwani Dah Eh, dengerin Kamu diam itu bukan ngantuk ya Tapi enggak, insya Allah enggak ngantuk ya semuanya Pada seger-seger Sudah ya Jadi ditanyakan Zaman prasejarah sudah mengenal kebudayaan Kebudayaan? Sudah Apa sih kebudayaan? Semua hasil karya cipta rasa manusia itu kebudayaan Kita lihat buktinya No, bukti Buktinya manusia sudah berkarya Dan mencipta Diketemukannya peralatan Untuk membantu kehidupannya Neng Manusia hidup Pasti perlu alat bantu Begitu juga manusia purba Kamu lihat Peter Cantropus Erectus Yang diketemukan oleh Edeboa Itu hanya 900 cc Kakaknya monyet Tapi ketika dia hidup Dia perlu bantuan Diambillah batu Dibuatkanlah untuk menumbuk makanan Nah, batu yang diambil oleh pitekan Tropus Erectus itu disebut alat Dia sudah bisa berkarya Dia sudah menciptakan hal yang memudahkan hidup dia Nah, itu dikena dengan nama kebudayaan Buktinya Ada artefak contoh Kapak batu Kapak tunggang Tulang Dan lain-lain Ini nanti kita bicarakan ketika zaman budaya purba ya Zaman paleolitikum Mesolitikum Neolitikum Oke, oke, oke Ada pertanyaan gak disini? Hai Masih mudah ya? Gak usah bertanya lah Gak apa-apa Mereka sudah mengenalkan percayaan atau rasa? Sudah Buktinya apa? Ketemulah Menhir Ketemulah Sarkofagus Ketemulah Dolmen Waruga Punden Dan lain sebagainya Apa Menhir? Siapa yang sudah pernah dengar Menhir apa? Ngomong dong Axel Menhir itu apa? Apa bu? Menhir Menhir itu apa sel? Pernah dengar Menhir gak sel? Belum pernah bu Idi Sampai gak pernah diomongin tuh Menhir Siapa yang tahu? Siapa yang mau ngomong? Apa itu Fris? Menhirnya apa Fris? Batu tunggal Batu tunggal Untuk apa itu batu tunggal? Fris pintar? Betul Untuk apa Fris? Untuk diambil Eh untuk Ini Apa? Apa? Saya lupa Bu Sudah di Sudah sedikit Diomongkan oleh Friska Siapa yang mau nambahkan? Itu berupa batu tunggal Nah ini kan kita berhubungan dengan Kepercayaan Jadi si batu tunggal itu untuk apa? Untuk alat Kepercayaan Mereka menganggap disitulah Adanya kehidupan yang memberi kehidupan mereka Menhir Punden berundak Kemudian Sarkofagus Itu peti mati Ternyata orang-orang dulu Zaman purba Ketika teman atau ibunya atau bapaknya meninggal Gak begitu saja dilempar dibuang Mereka beradab Mereka buatkan Apa? Peti mati yang berbentuk lesung Itu namanya Sarkofagus Gak usah bingung Nanti di jaman Neolitikum Kita akan ketemu Dengan benda-benda itu Sekarang hanya pengenalan saja ya Kita sekarang hanya perkenalan doang Udah Waruga punden Biarlah nanti Oke Nah ini Ini Akan lebih rumit lagi Tapi teman-temanmu yang dua Tadi benar Jawabannya benar Apa itu Proto sejarah J. Cionta dan semuanya Kamu pikirkan Atau kamu masih ingat-ingat Nggak apa yang kamu jawab Kalau kata Tatia ya Proto sejarah adalah Terjadi pada masa permulaan Tan Masehi Dengan adanya sumber-sumber Yunani Dan Tionghoa Yang menyebutnya Ada wilayah di ujung timur Yang menghasilkan rempah-rempah Serta emas Boleh deh Omongan Tatia Kemudian kata si Rifki Proto sejarah adalah Nih Apa Si Rifki Langsung pakai logika Adalah zaman peralihan Antara zaman prasejarah Dan Gih harusnya jangan sama Dan sejarah Jangan sama protosejarah Jadi zaman protosejarah Adalah zaman peralihan Mana tadi si Rifki Tapi udah betul Nih Kamu boleh nulis Proto sejarah Apa yang ditulis Tatia Rifki Betul Tapi kita sama-samakan saja Satu bahasa saja Proto sejarah adalah Ambang Nah kata si Rifki kan Peralihan Jadi ambang menuju sejarah Maksudnya gimana Kita lihat Boleh juga Proto sejarah disebut dengan Kronik Jadi boleh kamu menyebutnya Ambang Boleh kamu menyebutkan Kata sejarawan kita Yang bernama Rifki Yaitu Peralihan Atau ada juga Menyebutnya kronik Apa itu kronik? Catatan perjalanan Seseorang yang Tidak dimiliki oleh Masyarakat lain Yang digunjunginya Jadi Ada Terima kasih